Pasca hari pemungutan suara pilkade serentak di Kabupaten Merangin 30 Maret kemarin, beberapa calon kepala desa dikabarkan mulai tidak terima dengan hasil perhitungan. Salah satunya Abdul Rahman, calon nomor urut satu desa Muarujernih, Kecamatan Tabirulu. Rahman mengaku terdapat beberapa kejanggalan yang ditemukan timnya, diantaranya perhitungan suara tanpa sepengetahuan calon. Beberapa nama pencoblos tidak sesuai dengan nama yang tertera di surat undangan dan suara tidak sah untuk calon nomor urut tiga atas nama Abdul Hadi justru dinyatakan sah oleh Panitia. Sejauh ini Rahman yang hanya selisih satu angka dengan pemenang Abdul Hadi meminta Panitia melakukan penghitungan ulang. Namun permintaannya belum dipenuhi oleh Panitia dengan alasan menunggu perintah dari Panitia Kabupaten.